Intro Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb Ahmad Fausi dan Dewi Halifah menyumbangkan hak suaranya di tempat yang berbeda Ahmad Fausi mencoblos di TPS3 Dusun Gilir, Desa Torpeng, Kecamatan Batuan Sedangkan Dewi Halifah mencoblos di rumahnya, Desa Pandian Ahmad Fausi datang ke TPS bersama istrinya Dia datang paling awal sebelum para pemilih lain menggunakan hak suaranya Fausi mengaku mencoblos di menit-menit awal pembukaan TPS karena punya tujuan khusus Dia ingin memberikan semangat kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas Sehingga pada hari pencoblosan tidak ada persoalan Diketahui Ahmad Fausi tiba di TPS3 sekitar pukul 06.45 pagi dengan berjalan kaki dari rumahnya Kemudian mencoblos di bilik suara sekitar pukul 07.21 pagi Disinggung mengenai hasil akhir, Fausi mengaku optimis menang Bahkan menarget kemenangan di atas 75% Sebagai warga negara Indonesia, komuniti hadang kewajiban untuk mencoblos di perkelatan di Kandah tanggal 9 Desember hari ini Itu yang pertama Yang kedua, saya ingin memberikan semangat pada seluruh masyarakat yang selama ini Menjaga kondusivitas Kabupaten Semenep Dan sampai hari ini, Alhamdulillah tidak ada persoalan, pertikaian Dan hal-hal yang membuat Kampibnas bermasalah Artinya semuanya aman sampai hari ini Dan saya berharap kepada masyarakat Semenep Dengan hadirnya saya pagi hari ini KTPS memberikan contoh agar masyarakat mari bersama-sama Berbondong-bondong ke KTPS Silahkan datang ke KTPS Hak dan kewajibannya dilakukan untuk memilih siapa talon bupati pilihannya Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Semenep Lebih-lebih situasi hari ini hujan panas, hujan panas Agar masyarakat Semenep segera hadir ke KTPS Itu yang kedua Yang ketiga Tentunya saya secara pribadi juga berterima kasih Pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Semenep Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sementara itu Ahmad Sofi selaku ketua KPPS tempat Fauzi mencoblos mengungkapkan Terdapat 285 pemilih di TPSnya Fauzi dan istrinya menjadi pemilih pertama dengan nomor DPT 43 dan 44 Sementara itu Dewi Khalifah selaku cawabub Fauzi berharap Kondisi hujan tetap membuat partisipasi pemilih ke TPS bisa di atas 70% Dia juga ingin proses pemungkutan suara tetap aman hingga tahap akhir Bahkan berharap siapa saja yang terpilih mampu menjadi pemimpin yang amanah Perempuan Dengan sahapan Nyai Eva ini Yakin akan menang mencapai 60 hingga 65% Imam Mahdi, Toto Iswanto, KM Afis Semenep melaporkan